Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu kembali di channel saya Kali ini kita masuk ke seri pembelajaran tentang bisnis intelijen Oke pada pertemuan yang pertama ini di materi 1 Saya akan menjelaskan apa itu bisnis intelijen Oke yang pertama istilah dari bisnis intelijen Itu pertama kali didengungkan oleh seorang peneliti dari IBM Yaitu Hans Peterland pada tahun 1958 Dimana Hans itu mendefinisikan istilah dari intelijen Itu adalah kemampuan dalam mengerti dan memahami suatu hubungan timbal balik Antara fakta-fakta yang bisa disajikan sedemikian rupa Menjadi suatu landasan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Oke kita masuk ke definisi bisnis intelijen Ada banyak definisi dari bisnis intelijen itu sendiri Yang pertama itu adalah menurut DJ Fowers Itu dia mendefinisikan bahwa bisnis intelijen itu menjelaskan tentang suatu konsep dan metode Untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem dan berbasis data BI itu merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan yang berbasiskan data-data Kemudian menurut David, bisnis intelijen adalah suatu cara untuk mengumpulkan, menyimpan, mengorganisasikan, membentuk ulang, meringkas data serta menyediakan informasi baik berupa data aktivitas bisnis internal perusahaan Termasuk itu aktivitas bisnis pesaing yang mudah diakses serta dianalisis untuk berbagai kegiatan manajemen Ada banyak manfaat dan keuntungan mengimplementasikan bisnis intelijen Di antaranya adalah meningkatkan nilai data informasi organisasi Kemudian memudahkan pengukuran kinerja organisasi Selanjutnya bisa meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada Dan yang keempat bisa meningkatkan efisensi biaya Kemudian jenis-jenis dari bisnis intelijen Yang pertama adalah enterprise reporting Di sini bisnis intelijen digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan statis yang didistribusikan ke banyak orang Jenis laporan ini sangat sesuai untuk laporan operasional dan dashboard Kemudian ada cube analysis Di sini digunakan untuk menyediakan analisis OLTV atau online transaksional processing multidimensional yang ditujukan untuk manajer bisnis dalam lingkungan terbatas Kemudian ada echo query dan analisis Di sini digunakan untuk memberikan akses kepada user agar dapat melakukan query pada database Dan menggali informasi sampai pada tingkat paling dasar dari informasi transaksional Query ini berfungsi untuk mengeksplore informasi yang dilakukan oleh user Selanjutnya ada statistical analysis dan data mining Jadi di sini digunakan untuk melakukan analisis prediksi ataupun menentukan korelasi sebab akibat di antara dua matrix Selanjutnya ada delivery, report, dan alert Di sini digunakan secara proaktif untuk mengirimkan laporan secara lengkap Atau memberikan peringatan kepada populasi user yang besar atau banyak Berikut ini adalah arsitektur dari business intelligence Jadi sumber data dari business intelligence Itu dapat berupa data operasional atau database operasional Seperti IRV, CRM, atau flight file Nah data-data source ini nanti akan dilakukan proses ETL atau extract, transform, dan loading Hasil ETL ini nanti akan disimpan di dalam sebuah data warehouse Kemudian data warehouse inilah nanti yang akan digunakan sebagai sumber data dari business intelligence Kalau digambarkan proses dari business intelligence itu sendiri Itu berasal dari sumber datanya atau data source Itu formatnya bisa berupa database Atau format text, pdf, csp, atau excel Dilakukan proses ETL Nah di sini ETL itu bisa menggunakan tools Akan menghasilkan sebuah data warehouse Nah data warehouse ini nanti akan dibagi-bagi atau dibagi sub-datanya Membentuk sebuah data mark Yaitu data yang lebih spesifik Kemudian dilakukan proses data modeling Itu bisa menggunakan skema Kemudian ada pembentukan cube Dan pembentukan meta-metadata Selanjutnya menggunakan sebuah tools BI server Itu akan menganalisis dari data warehouse Kemudian hasil yang akan dibuat dalam bentuk dashboard Dalam hal ini reporting Oke saya rasa cukup sampai di sini Materi pengantar kita tentang business intelligence Nanti kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya Lanjutan dari pengantar business intelligence Oke saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh